Halo viewers, KTA Eci kembali menjumpai Anda dan kita sekarang sudah masuk di episode yang ke-29. Nah, kali ini di program KTA Eci, saya mau kasih tips nih buat teman-teman saya khususnya yang belakangan ini sering datang ke saya. Jadi ada beberapa nih yang datang ke saya atau bahkan chat saya, dia tanyanya begini, Ci, aku nih belakangan sering banget diundang untuk menjadi seorang narsumber. Jadi diwawancara lah semacam itu, entah itu acara podcast, acara televisi, atau untuk konten-konten di social media, si pewawancara. Nah, mereka itu suka nggak percaya diri, suka bingung gitu, apa aja sih yang masih mereka persiapkan untuk bisa nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si pewawancara itu dengan penuh percaya diri, dengan meyakinkan gitu ya, dan memang tidak terlihat seperti pemula gitu dalam menjalankan bisnisnya. Nah, apakah Anda juga memiliki pengalaman atau memiliki permasalahan yang sama? Oke, di konten KTA Eci episode ke-29 kali ini, saya mau kasih tipsnya, gimana caranya untuk mempersiapkan diri agar bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara sebagai narsumber yang baik. Oke, disimak sampai akhir ya untuk konten KTA Eci untuk episode ke-29 kali ini, mudah-mudahan setelah itu Anda bisa menjadi narsumber yang T-O-P-B-G-T. Namun sebelumnya jangan lupa seperti biasa, di-subscribe dulu dong, kalau yang sampai sekarang pun belum subscribe, like, dan juga komen. Share juga kalau perlu untuk teman-teman yang membutuhkan ya. Oke, simak sekarang yuk gimana caranya persiapan untuk menjadi sarang narsumber yang oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian diundang nih, ya kan mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang narsumber, bintang tamu, guest speaker, suatu acara talk show ya, atau suatu acara podcast, nah pasti yang mengundang itu udah kasih tahu dulu dong di awal, kita mau membahas tentang topik apa, apakah ada topik tertentu atau isu tertentu yang saat ini sedang lagi naik daun gitu, atau memang pure tentang diri kita, profile kita, atau tentang bisnis yang kita jalankan gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu kan, apa pembahasan yang akan ditanyakan nanti pada saat proses talk show tersebut. Dari situ kita udah bisa siapin dong, ya beberapa hari sebelumnya, atau satu hari sebelumnya, tentang hal-hal yang mungkin akan ditanyakan oleh si pewawancara. Oke, kalau memang terkait dengan bisnis kita, seharusnya sih kita udah nggak pusing lagi ya, karena kita kan sudah menjalani, otomatis kita tahu banget gitu loh, A sampai Z-nya apa yang sedang kita jalankan. Terus kalau misalnya tentang profile diri kita sendiri, ya kita juga udah pasti tahu ya, kita itu seperti apa sih sesungguhnya. Jadi kalau misalnya tentang bisnis atau tentang profile diri kita sendiri, kayaknya nggak perlu terlalu banyak persiapan kan, ya. Hanya nanti diingat-ingat aja mungkin poin-poin yang kita ingin sampaikan, jangan sampai kelewatan. Yang akan menjadi sedikit PR atau harus ada yang dipelajari, kalau misalnya ketika kita diundang itu kita diajak untuk membahas satu topik atau isu yang saat ini lagi hangat-hangatnya. Nah itu mungkin perlu sedikit observasi, searching, kemudian juga browsing-browsing gitu ya, untuk bisa mengupdate situasi yang memang saat itu sedang terjadi. Karena kalau nggak takutnya nanti kita ketinggalan pada saat ditanya, kita nggak bisa jawab, kita nggak tahu apa sih update terkini gitu tentang topik yang kita bahas saat ini, gitu loh ya. Oke, jadi memang kita harus benar-benar tanya dengan spesifik dulu, kita mau bahasnya nanti topik apa sebagai narsembar, oke. Nah terus misalnya udah pada hari H ya, kita udah datang pada saat yang ditentukan bahwa kita akan melakukan sesi talk show tersebut. Entah itu secara recording, rekaman gitu, atau mungkin live, ya kan, untuk talk show-nya. Tentu kita akan datang beberapa saat sebelum talk show itu dimulai. Satu jam sebelumnya, kek, atau dua jam sebelumnya. Nah gunakan kesempatan itu untuk bisa berbincang-bincang dengan akrab, dengan host-nya, gitu loh. Dengan si pewawancara. Tujuannya untuk apa? Satu tujuannya adalah untuk memecahkan ketegangan atau kekakuan. Karena biasanya kalau kita belum kenal sama si pewawancara, kita pasti akan kesannya terlalu formal. Kita akan kesannya kaku, gitu kan, karena belum akrab. Nah kalau misalnya udah sempat ngobrol 15-20 menit, malah-lamah itu akan cair selesananya. Kemudian dari situ, kalian bisa mulai galini, gitu, kepada si host. Kira-kira nanti pertanyaannya mau ke arah mana, gitu kan. Terus abis itu poin-poin yang sudah disiapkan dari pertanyaannya apa. Dan kalian dari situ juga sudah mulai bisa memikirkan, gitu. Kira-kira nanti mau jawabnya seperti apa. Jika ada dari poin-poin pertanyaannya yang disiapkan oleh host yang mungkin kalian kurang berkenan, atau kalian tidak siap untuk menjawabnya, boleh kok hak kita nih sebagai narasumber untuk menyatakan, boleh nggak yang pertanyaan yang ini sebaiknya diganti dengan yang ini. Atau boleh nggak pertanyaan ini di-skip aja, karena saya kurang suka nih kalau ditanya terlalu personal banget, gitu. Lebih kepada yang umum aja boleh nggak, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu hak kita untuk bisa menyampaikan keberatan tersebut, oke. Ini sebelum tayang ya, sebelum on air atau sebelum proses recording. Makanya tadi saya bilang itulah fungsinya untuk datang beberapa saat lebih awal, supaya bisa ngobrol, berdiskusi. Supaya kita juga nyaman nanti ketika diwawancara. Nggak ngerasa seperti dihakimi, nggak ngerasa seperti disudutkan, gitu. Oke. Terus juga sampaikan juga nih kepada host, hal-hal apa yang sebaiknya mereka tidak tanyakan. Hal-hal apa yang Anda kurang suka untuk ditanyakan. Jadi ada dons yang memang sudah kita buat sebelumnya, yang memang sebaiknya nggak ditanyakan sama si host itu. Kalian sampaikan aja, gitu. Supaya ini nggak mengganggu mood kita nanti pada saat wawancara. Kalau udah gitu kan nyaman ya. Cuma nyampeannya juga yang jangan terlalu kaku dan tegang, gitu. Ngobrolnya yang santai aja. Misalnya bilangnya, Mbak, nanti saya tolong jangan ditanya yang hal-hal kayak begini ya. Soalnya saya kurang suka terlalu pribadi pertanyaannya. Biarlah untuk kehidupan pribadi saya, yang satu ini saya simpan sendiri aja. Misalnya kayak gitu. Jadi ngobrolnya itu, yang ngasih taunya itu yang enak. Ngasih taunya itu yang memang kekeluargaan. Kayak gitu ya. Jadi saya yakin banget nih, dengan ngobrol-ngobrol beberapa saat sebelum acara dimulai, acara talk show dimulai dengan host, itu akan sangat meredakan ketegangan Anda. Meredakan kekhawatiran, kenervusan, dan itu akan sangat mencairkan suasana antara Anda dengan si host itu. Oke, jadi ini sangat harus dilakukan ya. Ketika Anda diundang sebagai seorang narsumber suatu acara talk show ataupun podcast. Oke, jadi kalau udah clear, apa saja yang memang mau ditanyakan oleh si host, dan apa saja yang Anda nggak mau ditanyain sama si host, terus bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Tentu udah nggak ada jadi beban kan, udah nggak beban lagi ketika akan ada proses talk show atau tanya jawab tersebut. Baik itu secara live ataupun rekaman. Karena semuanya udah kita sampaikan di awal. Tinggal selanjutnya adalah, ketika saat berlangsungnya, proses interview atau talk show tersebut, kita bawa santai, kita bawa rileks. Walaupun topiknya mungkin serius, tapi pembawaan kita boleh kok santai, supaya nggak terlalu tegang ya. Udah topiknya serius, terus kita juga jawabnya terlalu formal. Itu pasti nggak asik buat ditonton oleh viewers gitu loh. Alangkah baiknya, apapun topiknya, ya kita bawaannya adalah yang lebih casual. Menjawab dengan kata-kata atau bahasa yang baku boleh, tapi bagaimana kita memainkan intonasi, kemudian ekspresi wajah kita, bagaimana interaktif kita dengan si host, itu akan sangat menentukan kenyamanan juga dari viewers yang menyaksikan tayangan kita. Supaya mereka mau menyaksikannya sampai akhir tuh. Nggak cuma di awal doang, karena udah ngerasa kok garing ya obrolannya, kok kaku ya obrolannya. Sehingga mereka akhirnya nggak nonton sampai selesai tayangan talkshow tersebut. Jangan sampai ya. Makanya dijaga kenyamanannya. Kalau memang ada canda tawanya, ketawa aja senatural mungkin. Jangan dibikin-bikin gitu loh. Oke, mudah-mudahan kiat-kiat dan tips ini sih bisa bermanfaat untuk kalian yang memang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang narasumber. Kalau mungkin ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, yang terlintas di benak kalian, boleh tanyakan di komen di bawah ini. Atau boleh juga japri saya aja. Di Instagram saya boleh di DM, atau juga ada nomor WhatsApp saya yang ada di bio saya di awal. Terima kasih sudah menyaksikan Kata Eci untuk episode ke-29. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga komen. Share untuk teman-teman yang membutuhkan. Saya yakin ini akan sangat berguna dan bermanfaat untuk mereka. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam program Kata Eci episode selanjutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.